Mall di Jakarta bersiap untuk buka di tengah pandemi COVID-19 pada 15 Juni 2020. Salah satunya adalah Mall Central Park Jakarta. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, manajemen mall menyiapkan sarana umum dengan menggunakan sensor touchless. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Ramad Ibrahim dan jurukamera Chandra Kurnia. Saudara tanggal 15 Juni 2020, pusat perbelanjaan di Jakarta boleh dibuka. Tapi tetap harus menjaga jarak atau menerapkan protokol kesehatan. Semua sudah dipersiapkan, tapi yang menarik saudara di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, di Mall Central Park. Mereka ternyata menggunakan instrumen-instrumen yang menggunakan sensor atau touchless. Salah satunya di belakang saya, yakni area lift. Seperti apa penggunaan instrumen sensor atau touchless ini? Saya akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan asisten Marco Manager Mall Central Park, Mbak Amanda. Halo Mbak Amanda. Halo. Mbak Amanda, kabarnya di Central Park ini menggunakan instrumen-instrumen touchless nih. Saya lihat ada auto hand sanitizer. Ini bagaimana penggunaannya Mbak Amanda? Ya, jadi di Central Park dan Neosohomal kita menggunakan 100% touchless untuk beberapa fasilitas di gedung kita. Nah, salah satunya ini, jadi di sini itu... Oh, tisu juga ada ya? Tisu juga ada, jadi tisunya ini ada hand sanitizer yang nggak perlu disentuh. Ini juga tisu dan kemudian lift. Langsung saja kita tunjukkan bagaimana penggunaannya Mbak Amanda. Boleh ditunjukkan kepada kami Mbak? Ini dengan sensor, dia akan langsung keluar. Oke. Nah, kemudian... Wow, artinya tidak banyak sentuhan tangan di sini ya? Kita untuk menghindari penyebaran virus ya. Jadi kita menghindari adanya kontak fisik di fasilitas-fasilitas kita. Mbak Amanda, boleh kita coba liftnya yang katanya juga touchless? Ini ada sign-nya, ada down, ada up. Artinya untuk kita akan coba ke lantai bawah. Kita touch. Boleh masih mencoba? Boleh, saya touch ya. Ya, jadi tapi pas sentuh. Baik, kita akan tunggu, saudara. Ini dia liftnya sudah terlihat tanpa menyentuh. Biasanya kan ada tombol bawah juga di sana. Langsung saja kita masuk Mbak Amanda. Kita akan lihat seperti apa fasilitas touchless yang disediakan lainnya. Kita lihat. Nah, kita sudah ada di dalam list nih Mbak Amanda. Kalau kita ingin ke lantai bawah, ke lantai LG, bagaimana? Jadi di sini disediakan foot pedal sesuai dengan lantai yang mau dituju. Misalnya kita mau ke LG, kita bisa langsung pencet LG dan lift akan langsung turun. Kita tidak perlu menyentuh tombol buka tutup, tombol lantainya juga. Kita akan langsung keluar. Ini dia. Nah, ini saat ini kita sudah berada di luar lift. Jadi Mbak Amanda, memang di sejumlah area di sini, tadi Anda sampaikan 100% touchless, Mbak. Termasuk area makanan juga? Iya, termasuk area makanan. Jadi di tenan-tenan kita, tenan kita itu menyediakan touchless menu. Jadi ada QR code yang customer bisa scan, jadi menu-nya akan langsung tampil di handphone-nya mereka. Mereka tidak perlu menggunakan menu fisik lagi. Tadi juga di pintu depan saya lihat ada scan barcode. Itu untuk apa Mbak Amanda? Jadi kita akan menyiapkan sesuai dengan protokol pemerintah yang mengharuskan gedung itu hanya membatasi 50% pengunjung. Jadi caranya kita membuat sistem namanya in-and-out monitoring. Pengunjung yang datang itu harus scan barcode. Terima kasih Mbak Amanda untuk penjelasannya. Itu dia saudara penjelasan bagaimana penerapan protokol kesehatan di Mall Central Park Jakarta. Semua fasilitas sudah disediakan tergantung kepada kita semua bagaimana kesedaran kita dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan umum. Rahmat Ibrahim, Chandra Kurnia, Kompas TV, Jakarta.